Hai 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 sekali ngomong tahu begini kemarin gua ngapin bumi nggak bakal tentang lunas sampai mati begitu ya berarti kan Allah setih justru kalau bos setuju bos tuh lagi main senetron dunia judulnya ngembang duitnya si bangsa judul senetronnya nah lu jadi peran utamanya gitu loh bos tapi kan bos nggak terima gua nggak mau gua nggak mau nggak bisa lu tuh lagi ditunjuk sama Allah jadi peran utama untuk ngabisin duitnya si bangsa senetronnya judul begitu lu mau tahu ada pemain senetron yang orangnya bayi luar biasa tapi kalau main senetron selalu dia jadi lakonnya antagonis terus toro morgan mukanya selalu dapet peran yang jelek-jelek makanya dia kalau di mal semua disambiti pakai sandaran minggu karena kagak nafsu tapi kan dia kalau ngapain senetron baik nah bisa gak lu jadi aktor judulnya ngabisin duitnya si bangsa nah itu dulu kalau lu bisa bawa into acting senetronnya lu pindah judul cerita jadi orang terkaya di Klaten sekarang gimana 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 senetron dunianya pindah judul jadi orang terkaya di Klaten atau orang terkaya di Semarang orang di acting yang sekarang aja lu nggak menjiwai contoh acting mulai katanya si produsernya si sutradara acting mulai pas dilihat mau ada di muka lo nggak cocok cut 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 jadi satu scene bisa 20 adegan nah itu gimana gimana mau dipakai sama sutradara sekarang tugas lo hanya satu kalau lo setuju bisa gak jangan nyesel apa yang udah diperbuat ini berlaku semuanya apa yang udah diperbuat jangan diseselin insya Allah mau duitnya lari kemana waktu itu jangan diseselin lu nyesel nggak akan bisa lunas termasuk itu nanti kalau ada laporan ke polisi yang lunas kita hadapi ya pak iya dong kira-kira lu di LP-in di LP-in polisi kira-kira itu udah si izin Allah belum udahlah jadi lu jangan takut di LP-in polisi oke kalau lu sampai di LP-in polisi lu berdua gini ya Allah jauhkan saya dari orang-orang yang akan menjolemi saya nggak boleh doa begitu emang lu bakal dijolemi ya Allah salah saya apa buat cotos lu lu tuh berbuat salam udah si izin Allah misalkan lu ngembak duitnya si bangsa salah investasi lu ngembak duitnya bangsa nyalurin ke temen-temen lu itu udah si izin Allah jangan diseselin kalau lu sampai seselin gak bakal lunas ya benerji praktekin yang ada lu harus bersyukur alhamdulillah alhamdulillah gua dijadiin peran utama untuk ngabisin lu disi bangsa alhamdulillah katanya tapi kalau lu nyesel gak akan ada perubahan coba nih bapak dan ibu renungin dulu kira-kira lu punya utang satu setengah miliar atau lu utangnya sepuluh miliar itu udah si izin Allah belum udah bos bahkan lu berdiri begitu aja udah si izin Allah lu kan kita udah ada udah ada itunya skenario nya hari kamis malam jumat misalkan sekarang jam berapa 2201 lu berdiri disitu itu udah ada tulisannya bahwa hilangin 7 7000 tahun yang lalu kenapa lu jadi nyesel nyesel gue kenapa luarnya kemarin gua pinjemin ke si A jangan harusnya lu bersyukur terima kasih Allah saya ditunjuk jadi peran utama untuk ngabisin invitasi bangsa alhamdulillah itu 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 yang bikin lu tangan cepat lunas kenapa? patuh sama ketetapannya Allah karena udah si izin Allah karena udah si izin Allah jangan nyesel kalau nyesel gak dijalan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang ada pencerahan tuk Terima kasih telah menonton!